Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang radio button. Tampilannya seperti ini. Nah ini text view ya. Apa nama makanan ini? Nah ini gambar, image view. Nah di sini ada optional. Ini gunakan radio button. Ada laksu, ada pantiau, ada otak-otak, ada bakso. Nah ini button ya. Nah ketika kita klik laksu, nanti ada toas ya. Pilih laksu, yang dipilih adalah laksu. Ketika saya klik pantiau, yang dipilih pantiau, yang dipilih pantiau. Kemudian ketika otak-otak, maka kewarna juga seperti ini. Begitu juga dengan bakso. Nah ketika saya klik pilih jawaban, nanti ada toas yang dipilih adalah bakso. Jadi yang dipilih adalah bakso. Oke, kita akan buat terlebih dahulu string ya. String isian ininya. Nah untuk laksu, pantiau, otak-otak bakso, ini saya masukkan ke dalam string. Oke, saya klik terlebih dahulu. Oke ini ya. Nah saya punya string judul, kemudian pil 1, pil 2, pil 3, pil 4, get pil, dan check, uncheck. Jadi judulnya itu nanti saya hubungkan ke text view ya. Nah ini pilihannya, pil 1, 2, 3, 4, dan get pil, pilihan jawabannya, check sama uncheck. Nah ini posisi string.xml itu adanya di value strings.xml ya di sini ya. Kemudian buat seperti ini. Nah ini, string ini berhubungan dengan main activity yang di sini. Nah di sini saya gunakan layout-nya adalah linear layout ya, seperti ini. Kemudian di sini saya punya radio group ya. Radio group itu yang ini ya, yang gabarnya seperti ini. Nah ini, ini radio group tuh. Kemudian saya punya text view ya, text view seperti ini. Nah ini, tulisan Android text-nya ini saya hubungkan ke judul yang ini. Nah ini, apa nama makanan ini. Nah itu saya hubungkan ke string judul ya. Kemudian image view ya, saya masukkan gambar. Nah untuk gambar saya taruh di drawable photo di sini. Nah ini gambarnya, drawable photo, saya taruh gambarnya di sini. Nah ini yang gambarnya yang ini. Nah kemudian optional yang bawah ini adalah radio button-nya ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama saya hubungkan ke pil 1 ya, ini. Kemudian yang ini, saya tinggal copy paste, kemudian saya ubah ininya. Jadi pil 2, kemudian ID-nya saya ubah juga ya. Kemudian ini radio 3, kotak-kotak, dan terakhir adalah bakso. Nah setelah selesai saya membuat radio button-nya, saya buat button di sini. Ini saya hubungkan ke pil jawaban yang ini. Nah ini, get pilih. Nah setelah saya selesai membuat layout ya, layout yang seperti ini, saya hubungkan ke main activity kotlinnya. Nah ini. Nah ini saya hubungkan ke file radio group button, radio group-nya itu yang ini, ID-nya itu. Nah ini, saya buat ID-nya adalah radio group ya. Makanya di sini adalah radio group, kemudian saya punya file radio group juga di sini ya. Kemudian saya hubungkan ke set on check-chain listener yang ini ya. Nah jadi ketika radio button-nya yang dipilihnya, maka dia akan menampilkan nih, pilih apa yang dipilih gitu ya, text-nya apa gitu ya. Nah radio button, saya hubungkan ke file radio di sini. File radio, kemudian saya tampilkan isiannya apa gitu ya. Ini ada, ininya check it ya. Check it ya di sini ya. Nah kemudian kalau yang ini button-nya, apabila misalkan ternyata yang saya pilih radio button-nya belum saya pilih, maka dia akan menampilkan yang dipilih belum ada, artinya belum dipilih sama sekali ya. Kalau misalkan ternyata dipilih, berarti ID-nya itu tidak sama dengan min 1, artinya ada ID yang dipilih ya. Maka dia akan menampilkan radio button-nya yang mana yang dipilih. Nah ini untuk yang button ya. Kalau yang ini berdasarkan si radio button-nya ketika saya klik si radio-nya, radio button-nya yang ini. Kalau ini yang button-nya, kalau yang ini si radio button-nya. Kita coba run lagi ya. Nah misalkan ini saya belum memilih sama sekali ya. Langsung saya pilih jawaban. Maka keluarannya adalah yang dipilih belum ada. Berarti dia menampilkan yang ini. Nah kalau misalkan yang ini, ketika saya pilih laxo, keluarannya adalah pilih laxo. Yang dipilih ada laxo, berarti dia menampilkan yang ini. Ini kemudian ini ya. Yang pilihnya laxo, yang dipilih adalah laxo. Jadi ada dua yang dikeluarkan. Begitu juga ketika saya klik submit ya. Ketika klik submit juga ada tulisan yang dipilih adalah laxo. Oke, silakan dicoba ya. Terkait radio button dan toas ya. Adih abadak na toas. Adih abadak na toas ya.